Halo semuanya, balik lagi di Youtube channel aku Ratu Jadi hari ini adalah hari yang spesial Karena aku bakalan review lipstick lagi Lip Cream Local dari Pixi Indonesia Ini adalah koleksi terbarunya mereka Karena ini semuanya adalah warna-warna nude Kalian kan belum pernah lihat aku pake lipstick-lipstick nude Nah sekarang adalah waktu yang tepatnya Untuk aku ngasih tau kalian gimana Pixi ini di bibir aku Jadi kalo kalian yang penasaran, yuk langsung aja kita mulai Ini dia package dari lip cream terbarunya Pixi Dia nude series Jadi di dalamnya gini packagingnya lucu banget Terus disini ada katalognya Dan ini dia warna terbarunya yang nude Cantik-cantik banget Terus yang sebelumnya itu warnanya lebih bold Jadi ini ada yang warna sebelumnya dari nomor 1 sampai nomor 6 Terus warna nude yang terbarunya Ini dia warna cantik-cantik banget Dari nomor 7 hingga nomor 12 Dan claim-claimnya ada disini Jadi lip cream dengan warna yang nyata Dengan hasil akhir matte Terus formulanya tahan lama Dan tidak meninggalkan bekas atau noda Atau dalam kata lain transfer proof Dan yang terakhir adalah teksturnya ringan Tidak terasa kering di bibir Jadi nanti kita bakalan cek Claim ini semua dari lipstick terbarunya Pixi ini Dan sebelum kita review Aku bakalan swatches dulu Lipstick yang cantik-cantik ini Di tangan aku dan juga bibir aku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah jadi itu tadi ke enam swatch lipstick nude dari Pixi Jadi sekarang aku mau masuk review Tapi aku mau pake warna favoritnya aku Kalo kalian bisa tebak Apa ya warna favoritnya aku? Tapi sebelumnya Ini aku kan ini shade terakhir Tadi shade 12 Aku mau ngapus dulu Mau pake warna favorit aku maksudnya Ini adalah Eye and Lip Remover dari Pixi Jadi dari tadi aku ngapus lipstick itu pake ini Jadi dia kayak ada lapisan gitu sebenernya Tapi udah aku kocok Karena emang harus dikocok dulu sebelum dipake Ini non-alkohol Gak begitu ngeganggu kalo kita ngebersihin Yang waterproof kayak di meka mata sama di bibir Bagus gitu Nah Aku udah ngasih kalian waktu untuk berpikir Jadi apa? Ayo warna favorit aku Aku sebenernya udah share ini di IG story aku kemarin Dan kalian banyak yang bilang katanya udah pernah coba warna ini juga Kayak disini ada yang komen Terus disini juga ada yang komen Jadi disini juga aku nge-screenshotin ini Dari DM yang masuk ke IG story-nya aku tersebut Dan ya bener Warna favoritnya aku adalah nomor 11 Atau Gaudi Orange Jadi ini yang warna nude Tapi ada hint orange-nya gitu Dan cocok sama rambut aku Makanya aku suka banget sama yang ini Dan langsung aja sekarang kita pake Oh iya tips dari aku Kalo misalkan kalian mau pake lip cream Tapi kalian kan misalnya gak punya lip liner gitu ya Terus kalian takut untuk ke bagian luar bibir sini Kalo takut pake si aplikatornya Takut keluar-keluar gitu Kalo aku sih tipsnya Pake jari tangan Jadi kebetulan ini si Pix ini Dia blendable banget Si lip creamnya itu Jadi kalo misalkan aku bawurin pake tangan tuh Warnanya tetep rata gitu loh Nah ini dia Dengan cara di blend pake jari tangan tadi Itu caranya lebih gampang Apalagi untuk pemula yang Mau pake lip cream Sebenernya aku masih pemula banget pake lip cream Karena aku jarang pake lip cream Untuk sehari-hari Dan hasilnya cantik kayak gini Oh iya aku mau bilang lagi Setelah aku aplikasiin gitu Misalkan aku aplikasiin disini ya Sebagai contohnya Ini tuh dia hasilnya gak langsung matte Yang bener-bener langsung kering gitu Langsung gak bisa kita apa-apain lagi Jadi bagusnya dia tuh Dia awal-awal beberapa detik pertama Kayak 20 detik pertama Itu masih satin finish gitu Jadi pas ini tuh Kita masih bisa blend Kita masih bisa tambah Kita masih Pokoknya masih bisa di Apa-apain gitu si bibirnya itu Karena dia belum langsung Belum jadi kayak matte gitu Tapi setelah Lebih dari 20 detik Itu dia udah Udah matte Terus dia udah Bisa kita uji coba Maksudnya ketahanannya Sama claimnya dari Pixi ini Jadi aku Nah ini dia hasilnya setelah matte Yang disini juga yang tadinya Agak glossy gitu Sekarang udah jadi matte juga Terus ini tuh Sekitar lebih dari 30 detikan ya Pas aku hitung tadi Dia udah jadi matte Dan sekarang waktunya tepat Waktu yang tepat untuk kita Review atau kita uji Si claimannya dari Pixi ini Jadi dimulai dari yang pertama Yaitu lip cream ini Warnanya nyata Dengan hasil akhir matte Warnanya nyata Iya Kalian tadi udah liat Swatchnya di bibir aku Dan dia bisa nutupin Warna asli bibir aku Jadi aku setuju dengan ini Hasil akhirnya matte Iya Tapi ini aku udah bilang Tadi ada jedanya Jadi dia masih ngasih kita waktu Untuk ngeblend Untuk nambahin lagi Untuk ngebenerin Itu di Kurang dari 20 detik pertama Kita memakaian Dia beneran matte finish Setelah masa transisi Yang tadi kita masih bisa atur-atur itu Terus Formulanya tahan lama Ini tahan lama Aku sebenernya Kemarin tuh udah Cobain keluar seharian Dan warnanya memang Masih ada di Bibir aku gitu Tapi ini Aku gak bisa bilang Kalau misalkan dia Gak ilang Setelah kita makan sama minum Ilang tuh kayak lipstick normal Jadi dimulainya tuh Dari daerah sini Karena kita makan sama minum Tapi itu normal Soalnya menurut aku Karena dia teksturnya creamy Aku kan bawa ini juga Aku tambahin lagi Itu dia masih Oke gitu Pas ditambah tuh Jadi gak kayak ngecrack Gak kayak apa gitu Karena aku tadi bilang Dia ada masa kayak Transisinya sebelum jadi matte Jadi dia masih oke Untuk ditambahin Atau dalam kata lain Buildable Terus tidak meninggalkan bekas Terus tidak meninggalkan bekas Atau noda Dalam kata lain Transfer proof Jadi sekarang aku bakalan ngetes Dia transfer atau enggak Kesini Ketisu Ini dia Dia ada transfer Cuman nih Di bagian dalam Ini normal ya Karena kan bagian dalam Lebih deket ke Apa Air liur Dari mulut kita Tapi di bagian luarnya Ini udah Tipis banget Transfer proofnya Maksudnya Transfernya dikit banget Jadi masih bisa kita Kita bilang Kalau ini Transfer proof Tapi kalau untuk yang Kayak makan Apalagi yang mengandung minyak-minyak Tadi kemarin udah aku uji coba Di dalam disini Bakalan Apa Ilang duluan gitu Kayak lipstick normalnya Tapi pixie ini Dia masih bisa kita Build gitu Jadi kalau misalkan Aku kasih contoh Ini masih yang Oh ini nambah 10 Kasih contoh Tadi setelah aku Isi yang ini Aku habis dulu bentar Agendalanya Selakan ini Gitu Aku tambahin lagi Tuh Tuh Pas aku tambahin lagi Tuh dia Formula nya itu Masih nyatu gitu loh Masih Bisa dibawarkan Sama lipstick Yang masih tertinggal Di Bibir kita Setelah kita makan Sama minum tadi Terus Apa lagi Teksturnya ringan Teksturnya ringan Atau enggak Iya Ini ringan Dalam artian Ini ringannya Lipstick Jadi bibir aku itu Masih terasa Aku menggunakan lipstick Cuman kalau dari Range yang kita Pakai lipstick Itu ini adalah Lipstick yang ringan Bukan lipstick yang berat Yang bikin mulut kita Itu kayak Enggak enak ngomong Enggak enak makan Enggak enak segalanya Itu enggak Terus Tidak terasa kering Di bibir Dan ini tuh Anehnya Karena aku sebenernya Kemarin-kemarin tuh Enggak suka lip cream Karena Banyakan lip cream itu Bikin bibir kering Aku tambah kering Kalau ini tuh rasanya Kayak dia ada formula Yang untuk moisturizing Bibirnya gitu Jadi Menurut aku Aku suka Nih ya Loh kayak gitu Dan warnanya Sangat cantik Nude banget Bisa untuk dipakai Ke makeup natural Untuk sehari-hari Segalamacem Jadi aku Sangat 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 Suka Dan sekarang Aku bakalan lanjut Ke bagian packaging Kayak gini Kalau misalkan kalian belinya Satuan Itu di Bungkus Di tempat Kardus dulu Di tempat kardus Yang kayak gini Terus warnanya Itu keliatan dari sini Tapi kalau misalkan Kalian mau jelasnya lagi Itu dalamnya Packagingnya Tutupnya ini Semuanya selalu Warna pink Mau dia warna lipsticknya Apapun Atasnya warna pink Disini Pixi hitam gitu Dan disini ada Cuplikan Di pantatnya tuh ada Cuplikan Warnanya Dalemnya itu Lip creamnya warna kayak apa Dan disininya ada tulisan Shade-nya Kayak ini Nomor 8 Delicate thing gitu Disini ada tulisannya Gitu sih Terus aku mau ngomongin ini paling Tentang Si Apa namanya Si aplikatornya Jadi aplikatornya itu dia Segini Nah segitu Aku gak tau ini Ini tuh segini tuh panjang atau pendek Aplikatornya Tapi yang aku bisa rasain adalah Aplikator si busa yang bawahnya ini Dia Nyaman Untuk ngeaplikasiin si bibirnya Di bibir aku Atau dalam kata lain Lembut Kelupa Jadi ini harganya adalah 45 ribu saja Satu ininya Jadi ini Kan aku udah pernah bilang ke kalian Kalo misalkan lipstick yang aku Suka itu adalah Yang di bawah 50 ribu Karena menurut aku itu Worth it I'm in love with this Jadi itu dia Sekian dari aku Terima kasih udah nonton Semoga bermanfaat Baik kalian Dan kalian bisa beli ini Di mana aja Info lebih lanjutnya Mengenai Pixie Itu ada di bawah Aku udah cantumin Media sosial dari Pixie itu Di description box aku Jadi ya cukup sekian dari aku See you guys on my next video Bye bye